Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue mau coba alat seduh baru Jadi ini baru gue beli dari Gaban, Timuran Kopi Mungkin teman-teman tau ya Audi Gaban Jadi Audi Gaban itu punya kedai kopi yang manu-manu baru gitu Namanya Timuran Kopi Kalau teman-teman mau lihat, cek Instagramnya silahkan cek di sebelah sini dulu Kalau misalkan teman-teman mau mampir, cek di Google Maps aja itu sudah pasti ada Oke, jadi gue ini kemarin Gaban sempat posting ya Kalau dripper ini sudah dijual lagi Udah ada beberapa kali pengen cari dripper ini tapi lumayan susah carinya ya Jadi ini adalah Elf Dripper, ya namanya Elf gitu ya Jadi dripper ini bahannya dari plastik Terus dia ada dua warna, satu yang clear, satu lagi yang gue beli ini yang smoke black Ya jadi warnanya smoke gini kayak semacam abu-abu gitu Nah nanti di akhir gue akan kasih tau teman-teman Apa sih yang membuat gue tuh tertarik Nah tapi teman-teman perhatikan dulu di bagian dalamnya Ya jadi dia di tekstur badan drippernya itu dia kayak zigzag gitu ya Nah perhatikan Terus teman-teman perhatikan lubang yang paling dalamnya, yang paling ujung Nah itu dia kayak ngesil gitu ya Jadi kayak bener-bener paper filternya itu menempel banget Sedangkan kalau di bodinya Bodi yang nempel ke paper filter itu cuma garis-garis doang Nah nanti di akhir akan gue kasih tau kenapa gue tertarik dengan dripper ini Nah terus hari ini gue nyeduh kopi dari timuran kopi juga Jadi pada saat gue beli dripper ini Gaban bilang Ntar gue kirimin ya kopi favorit dia Nah jadi kopi favorit dia ini adalah si Berteng Karo Wash Teman-teman bisa lihat disini Oh ya Ini kopi favoritnya Gaban Oke full wash Nah sama gue juga tipe orang yang suka full wash Nggak suka yang ribet-ribet gitu ya Oke disini varietasnya Katimor Terus taste-nya Tasting notes-nya disini ada floral, red cherry, sama grapes Ya nanti kita lihat Pada saat gue seduh itu Nanti flavor yang gue dapet apa aja Nah hari ini gue pakai Grindernya Timor C2 Grind size-nya nomor 18 Oke nomor 18 Gue pakai kopinya 15 gram Terus nanti gue pakai rasionya 1 banding 15 Nah terus airnya disini gue pakai Nestle Suhunya sekitar 95-96 Oke gue prep dulu Nanti kalau udah langsung kita lanjut Oke Sudah Oke Kalau misalkan dari fragrance ini gue cuma kecium Kayak wangi anggur Terus sama kayak teh malah Ya Oke langsung aja kita seduh Kita ratakan dulu Nah ini gue nanti pertama kali Blooming-nya sebanyak 40 gram Nah gue diaminya selama 45 detik Yang kedua Gue tuang sampai 170 Oke Ini gue pakai gilingannya memang cukup kasar temen-temen nih Kalau untuk Timor itu Di nomor yang gue pakai itu lumayan kasar Tapi dia ini flow-nya pelan Karena ini udah gue coba beberapa kali Udah gue coba bandingin dengan dripper yang lain Ya Kurang lebih gue sudah menemukan karakternya seperti apa Oke sudah lanjut lagi tuang Sip Nah temen-temen Lihat ya nanti gue akan kasih lihat Kurang lebih partikel kopinya seperti apa Ya jadi ini gue pakai gilingannya Masuknya menurut gue udah masuk ke medium course-nya tuh Udah lebih banyak arah course-nya gitu ya Oke Bagian atas sudah kering Timer kita pencet Ya nah disini gue 3 menit 21 detik 3 menit 21 detik Ya 3 menit 21 Oke Sekarang kita hirup aromanya dulu seperti apa ya Oke fix ini aromanya gue ngerasa lebih ke arah plam Wangi plam gitu Terus gue ada Dapet wanginya tuh kayak ada wangi-wangi jeruk-jeruk keprok gitu ya Jeruk keprok Nah terus disini gue dapet kayak ada wangi lemon grass Ya ada aroma serai gitu ya Oke sekarang kita cobain Lupa ngambil belas Sebentar guys Oke Sekarang kita cobain dulu Nah jadi ini tipe Kopi yang menurut gue sweetness-nya tinggi Ya jadi pada saat pertama kali masuk ke mulut Manisnya tuh kerasa banget Manisnya malah dominannya Ini kayak jeruk keprok Ya terus kayak ada plamnya Tapi Kalau Dihirup wanginya Aromanya tuh dia kayak ada serehnya Tapi pada saat diminum Nggak ada rasa serehnya sama sekali Oke Nah ini gue nggak tau Yang pasti ini kayak ada Aromatik wangi-wangi bunga gitu Tapi gue belum bisa dapet Ini sebenernya bunga apa Gitu ya Hmm Bodinya nih menurut gue Lumayan tebal ya Lumayan bold Terus aftertaste-nya Kerasanya lebih ke arah Aftertaste-nya tuh clean banget Terus acidity-nya lumayan bright Sama dia ini Ninggalnya tuh lebih cenderung Ninggal manis Oke nah sekarang Kita tunggu sampai agak dingin Gue mau bahas mengenai drippernya dulu Oke yang pertama Teman-teman perhatikan disini Gue akan kasih lihat ya Untuk partikel grain size yang gue bilang Tadi semoga kelihatan Oke teman-teman lihat ya Yang ada di dinding Di dinding atas itu Itu sengaja gue Nggak sirem Teman-teman perhatikan Ya itu banyak partikel yang kasar ya Nah jadi Di bagian coffee bednya juga teman-teman lihat Itu banyak bagian yang kasar tuh Nah jadi ini Bisa dikatakan Walaupun grain size kita pakai kasar Ya Kemungkinan untuk under extract-nya itu Lebih rendah Nah dan dripper ini udah gue coba beberapa kali ya Gue cobain itu pakai kopinya Ijen Lestari Caramella dari Niji Coffee Bar Terus Kayu Mas Punya Niji Coffee Bar juga Sama kopi yang ini ya Yang si Punya si Gaban Terus sama ada satu kopi lagi Itu gue dikasih sampel sama temen gue Itu kopi Toraja Sapan Overall ketika gue head-to-headnya tuh Gue coba ya Gue coba head-to-headnya tuh Sama Hario Mugen Oke Itu entah kenapa Pakai Elf Dripper ini Yang lebih ke highlight itu adalah ACDT-nya ACDT-nya jadi jauh lebih bright Ya tapi dia tidak menurunkan body Justru Gue nggak tau kenapa Dari semua kopi yang gue coba itu Bodinya kerasa Lebih bold Lebih round Ya terus kerasanya Bodinya agak lebih naik Dan semuanya itu Aftertaste-nya cenderung Sweet-nya lebih kerasa Dan setiap gue pakai dripper ini Itu gue mainnya tuh Rangenya Grind size-nya itu mungkin Dari sekitar 18 sampai 22 Di grinder Timor ini Ya gue mau coba Ketika karakternya dia Gue mau bikin under itu Seperti apa Nah Untuk karakter under-nya itu Seperti apa Malah gue lebih kerasanya Cuma kayak Watery aja Gitu ya Justru bukan ACD-nya Jadi nusuk gitu Enggak Jadi bener-bener cuma kayak Watery doang Terus Tapi bodinya masih cukup kerasa Nah Dari situ udah gue liat-liat Kira-kira kenapa Itu menurut gue Menurut gue pribadi Ini gue pakai Baru sekitar 4 kali Atau 5 kali Yang membuat dia itu Distribusinya lebih merata Itu karena Di bagian bawah Ya di bagian sini ya Tadi yang di awal Gue suruh teman-teman Perhatikan di bagian bawah Jadi Dripper dia di bagian bawah Ketika kita sudah Bilas paper filter Di bagian bawahnya itu Dia kayak ngesil tuh Ya ngesil yang mana Karakternya itu Jadi Walaupun seberapa banyak Debit air kita turun Yang kita tuang Dia akan tetap tertahan Karena sudah pasti Density di bagian bawah Atau kepadatan Si paper filternya itu Akan Lebih rapat lah Ya jadi Airnya itu tetap Turunnya akan pelan Nah ini gue udah pakai Grind size yang kasar aja Tadi Brewing time itu 3 menit Lebih Nah kenapa gue Bandingkannya dengan Haryo Mugen Karena itu gue Cuma liat Di bagian bawahnya aja Ya karena memang Kalau dari segi Bodi dalemnya Itu beda Tapi yang gue Coba liat itu Adalah dari si Bagian bawah Dripernya Jadi dia bener-bener Ngesil banget Dan Ketika gue coba Head to head Dengan grind size yang sama Air yang sama Kopi yang sama Itu tetap Memang untuk Waktu Nggak terlalu berbeda jauh Ya biasanya Tetap lebih lama Haryo Mugen Tapi kalau misalkan Dengan si Yang Elf dripper ini Gue ngerasa ACDT nya lebih bright Terus aftertaste nya Jadi cenderung Lebih clean Tapi ninggalin manis Dan dia Lumayan naikin body Gitu Nah kalau temen-temen Suka banget nih Sama kopi yang Karakternya itu Hasil seduhan kopinya Rasanya lebih cenderung Ke ACDT Acid nya lebih bright Gitu ya Lebih Clarity nya lebih Kerasa Menurut gue Coba pake Elf dripper ini Grind size nya Dibikin agak Lebih kasar Tapi suhunya Dihajar tinggi aja Ya supaya Acid nya itu Nggak berubah Jadi asamnya Yang terlalu tajam Karena nanti Takutnya kalau asamnya Terlalu tajam Rasa yang lain Akan ketutupan Gitu Nah Selain itu Yang gue rasain Adalah Ketika pake Dripper ini Gue nuang Di tengah doang Sama gue tuang Muter-muter Itu perbedaan Rasanya itu Nggak terlalu jauh Ya biasanya kan Kalau semakin banyak Gue muter-muter Bodinya akan Semakin bold Akan semakin tebel Ya atau malah Biternya muncul Nah Dengan dripper ini Gue tidak merasakan Perubahan yang signifikan banget Ya jadi menurut gue Kalau misalnya temen-temen Pengen ngulik-ngulik Pengen coba ya Pengen coba ngulik Terus pengen tau Kalau grain size kasar Dipake dengan alat pour over gini Dengan suhu tinggi Tapi bisa mendapatkan Brewing time yang cukup panjang Itu rasanya seperti apa Nah menurut gue ini Cocok banget nih Jadi buat temen-temen Yang demen grain size itu Lumayan kors Menurut gue Ini cocok Karena temen-temen Akan lebih mudah Untuk nyari resep Yang paling cocok Buat kopi yang temen-temen pake Gitu ya Nah sekarang kita cobalin kopinya Sudah mulai dingin Nah ini malah Dominan pertama itu Lebih ke arah cherrynya Jadi yang tadinya Plum Plumnya kayak hilang Malah dominannya itu cherry Terus bunganya disini Kalau temen-temen pernah cobain Teh osmantus Osmantus ya ini Ada karakter Ada wanginya Wangi-wangi si osmantusnya itu Osmantus? Iya Kayak osmantus Manisnya ini malah jadi Jadi antara Acidity sama sweetnessnya Ketika dia sunyus Sudah turun Makin naik Oke Terus aftertaste di belakang Ketika udah ditelen Buang nafas dari hidung Gue ngerasa Wangi osmantusnya itu Kayak ninggal di rongga hidung Gitu ya Nah bodinya Ini malah Kerasanya jadi Lebih bold Jadi lebih tebel Aftertaste nya Ini Malah ninggalnya itu Bukan di lidah Tapi gue ngerasa Ninggalnya itu Kayak di Rongga hidung yang di belakang Berasanya lumayan panjang Oke terus Nyisanya di belakang Lebih dominan ini Ke osmantusnya Betul Ya Jadi mungkin buat temen-temen Yang udah cobain kopi ini juga Atau gak ban Ya Gue gak tau nih ban Apakah ini bener osmantus Atau enggak Cuma gue berasanya Kayak gitu guys Ya Nah buat temen-temen Mungkin nanti mau cobain kopinya Kopi ini ya Boleh cek Instagramnya Timuran Kopi Di sebelah sini Terus nanti Tokopedia-nya Timuran Kopi Dia juga akan gue cantumkan Silahkan cek Link di deskripsi Terus kalau temen-temen Mau beli Elf Dripper ini Ini gue dapet keterangan dari Gaban Katanya dia akan terus masukin Tapi memang limiting Nah kalau temen-temen Mau langsung cek Tokopedia-nya Gaban Ya langsung cek Di deskripsi aja Nanti akan gue cantumkan Nah kalau temen-temen pengen Tau rekomendasi Alat seduh dari gue Silahkan follow Instagram gue dulu Di sini Di atremaringka Di situ Silahkan klik link di bionya Di situ sudah gue cantumkan Jadi temen-temen tinggal pilih Mau paket seduh yang murah Yang berapa-berapa aja Oke temen-temen Kalau misalnya temen-temen ada pertanyaan Terus temen-temen Atau udah pake Elf Dripper ini Lagi mau sharing Resep seduhnya Boleh silahkan tulis di kolom komentar Oke temen-temen Sampai ketemu di video selanjutnya Thank you